Halo semua, selamat datang lagi di channel aku Jadi hari ini aku mereview Sun Cushion dari Innisfree So buat teman-teman yang penasaran Kita langsung aja ke videonya Jadi produknya yang ini Ini adalah Sensitive Sun Cushion Ini dari brand Innisfree Kenapa aku beli dan pengen coba Sun Cushion ini? Sebelumnya tuh aku biasanya pake sunscreen Yang seperti biasanya, yang di botol-botol gitu Nah ini aku Beli Sun Cushion ini Karena aku niatnya beli ini Supaya bisa dipakai Buat retouch sunscreen aku Karena aku gak mungkin kan retouch Di kantor gitu, terus aku pake botol Ditaruh di tangan, terus Taruh di wajah Nah jadi aku pikir kalo Cushion ini kan sangat praktis Dan kenapa aku pilih Brand Innisfree juga, karena aku sangat cinta Sama brand ini, dan aku juga suka Karena Cushion ini Katanya aman buat kulit sensitif Karena memang seluruh bahan-bahannya ini Dari bahan-bahan mineral yang tentunya sangat aman Di kulit sensitif Dan that's why aku langsung Pilih Sun Cushion ini Sebenernya dari brand-brand lain juga banyak Yang sudah ngeluarin sunscreen Versi Cushion seperti ini Tapi aku tergoda Pengen coba dari Innisfree ini Dan Ditambah juga Klaimnya bahwa dia ini aman buat kulit sensitif Ya langsung aja aku beli Dan langsung aku coba Jadi disini aku akan Perlihatkan ke teman-teman Gimana hasilnya di wajah aku Ketika aku pake Sun Cushion ini Bentuk Cushionnya ini memang Mirip dengan Cushion dari Innisfree Kalau teman-teman punya Pasti bisa lihat Ini benar-benar mirip Cushionnya Dan aku biasa langsung Aplikasikan aja di wajah Di daerah-daerah Seperti hidung Dagu Dahi Sama di kedua pipi aku Dan langsung aku Tap-tap Seperti pake Cushion Harus di tap-tap Dengan sabar teman-teman Karena memang Sunscreen ini Meninggalkan white case Di wajah Jadi Kulit wajah kita akan Lebih terang sedikit Dari kulit Kita aslinya Tapi tidak Usah khawatir Teman-teman cukup Ngeblend aja Dengan sabar Pasti lama-lama Produknya ini Akan terserap Dan Akan terlihat Natural Di kulit wajah kita Dan disini Aku tap-tap 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 Terus Supaya Benar-benar Dia langsung Menyerap Di kulit wajah aku Karena aku Tidak mau terlihat Belang ya Teman-teman Jadi memang Memerlukan Waktu Dan aku Biasanya akan Aplikasikan Dua layer Di daerah-daerah Dimana yang aku rasa Perlu Perlu Aku kasih banyak Sunscreen Dan memang Dari sunscreen ini Sangat Glowing banget Di wajah Sehingga teman-teman Yang memiliki kulit wajah yang oily Perlu untuk Set lagi Sama Diset lagi Pake powder Tapi kalau teman-teman yang punya kulit wajah normal to dry Kalau Nggak Diset Pake powder juga It's okay Tidak masalah Sunscreen Sunscreen ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya Untuk kelebihannya Yang pasti Bahan-bahannya ini aman Dan dia sangat aman Di kulit sensitif kita Dan juga Bentuknya praktis Bisa teman-teman bawa kemana-mana Dan juga ketika pake sunscreen Juga tangan kita Nggak akan kotor Dan bisa dipakai Juga untuk retouch Kalau teman-teman pengen Tapi secara personal Aku kurang suka Dengan Menggunakan produk ini Untuk retouch sunscreen aku Jadi aku biasanya pake sunscreen ini Sebelum aku beraktivitas keluar rumah Ya karena itu Karena Ya kekurangannya itu Dia bener-bener ada white case-nya teman-teman Jadi Ketika pake sun cushion ini Teman-teman Bener-bener harus ngeblend Dan itu Memakan cukup Cukup waktu Jadi Aku kalau pake cushionnya Aku harus butuh waktu Banget untuk aku blend Bener-bener aku Tap-tap Tap-tap gitu Supaya dia bener-bener Meresap di kulit aku Sehingga Nggak terlalu Kelihatan white case-nya So Jadi itu teman-teman Review dari aku Mudah-mudahan Bisa bantu teman-teman Yang lagi Nyari-nyari referensi Tentang produk ini Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Daaah Terima kasih telah menonton